Serapih-rapihnya skenario manusia yang dia susun, tetap saja akan selalu ada kelemahan. Pihak 02 telah menyusun pagar untuk mempertahankan kemenangan. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, kemudian Bawasu, dan KPU. Tetapi ada satu celah yang tidak mereka pikirkan, yaitu parlemen. Mereka lupa bahwa di parlemen posisi mereka lemah. Karena jumlah di parlemen ketika memang hak angket ini bergulir, jelas tidak seimbang. Mereka tidak berpikir ke wilayah itu. Sehingga hari ini terlihat mereka galau, mereka bimbang. Itu terlihat dari berbagai komentar yang kalau kita cermati, komentar-komentar mereka sulit dipahami. Dan cenderung pembelaan dirinya itu sangat kental. Tetapi yang mereka khawatirkan hari ini adalah terbongkarnya kebusukan-kebusukan prateps. Dan ini yang kemudian disebut dengan kecurangan. Ketika kebongkar, praktek-praktek-prateps ini, maka tidak menutup kemungkinan akan nanti bergeser ke celah-celah lain. Misalkan celah pidana, itu bisa saja terjadi. Dan inilah yang mereka takutkan. Dan ini juga yang mereka sekuat tenaga untuk menggagalkan hak angket. Karena mereka sudah hitung bagaimana dampak dan dahsyatnya ketika hak angket ini digulirkan. Dan kami sebagai masyarakat jelas sangat mendukung, sangat berharap, dan berterima kasih kepada anggota DPR yang terus mendorong hak angket ini. Kami ingin demokrasi ke depan, demokrasi sehat, tanpa dinodai oleh kecurangan-kecurangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari orang-orang yang ingin merusak bangsa dan negara kita. Dari orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tanpa mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami tetap ada di belakang barisan anggota-anggota DPR yang terus mendorong pelaksanaan hak angket pemilu 2024.